Al-Fatihah 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 Kita juga akan mengetahui bahwasannya di balik arah maya ini, di balik rahasia alam ini ada sang pencipta. Jadi menurut Ibn Rus, kita diminta untuk belajar sains, kita diminta untuk belajar ilmu pengetahuan, dan ketika kita sudah memuasai ilmu pengetahuan itu, maka tujuan akhir daripada naltoria kita, tujuan akhir daripada pelajaran kita, ilmu kita hanyalah untuk mengisahkan Allah SWT, dan pada akhirnya kita gunakan untuk menyembah Allah SWT. Jangan sampai ilmu pengetahuan itu justru sebaliknya menambah kita kufur, menambah kita mulih, menambah kita tidak percaya sama Allah SWT. Ilmu-ilmu seperti ini, ilmu yang sekadar tidak menambah keimanan, ilmu yang justru menjadikan seseorang kufur, ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru akan melaknat kita sendiri. Na'udhu Billah, jangan sampai ini terjadi. Maka kita selalu berdoa, Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat. Allahumma'innana sa'alaka ilman, na'fi'an. Dan kita juga selalu berdoa supaya kita ditambahkan ilmu pengetahuan. Rabbi Zidni ilma, Ya Allah, tambahkanlah saya itu ilmu pengetahuan. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!